Ya, beda mungkin ya. Dari awal ada di industri itu masih fisik juga kan. Fisik masih merajahi lah lumayan. Dan sampai sekarang itu masih berasa indinya aja, masih merasa efeknya. Jadi kayak masih pengen ada fisik, tapi gak lepas, gak menutup mata ya. Gak menutup mata untuk digital. Digital juga ada, terus itu kan perkembangan zaman aja. Tapi kalau bagi kamu, fisik itu bisa juga menjadi tolak ukur. Tolak ukur kalau pembawasannya masih ada yang senang sama lagu Fisa, beli albumnya, apakah dia biar, pergi ke store untuk beli album itu kan. Itu jadi barometer aku dan Manis Manu untuk nilai itu untuk merin, selagi-lagi selanjutnya. Mungkin masih terlalu baru ya. Kalau bikin vinyl masih terlalu baru, karena rilisnya juga baru, baru banget. Dan mungkin kalau misalnya 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian ya gak menutup kemungkinan untuk di-vinylkan. Tapi kalau untuk sekarang gak dulu, masih yang album fisik, CD-nya. Kalau buat karir, Firca kan juga bareng sama Dewa, terus sekarang juga solo juga ada prestasinya. Sebenernya yang dipenotasi mana sih solo berbuka atau akhir-akhir semua band? Dua-duanya prioritas, aku gak bisa memilih karena memang dua-duanya punya peningkatan tersendiri dan experience tersendiri. Kalau di Solo Karir, aku bisa menciptakan lagu sebebas-bebas ya. Kalau di Dewa, aku bisa banyak belajar dari panggung-panggung ke panggung untuk memperkenalkan selanjutnya. Dan dua itu tidak bisa menjadi pilihan. Bisa menjadi pilihan yang jelas. Dua-duanya menjadi konsen. Kalau aku gak bisa jawab, itu disini. Bukan dirahasiakan, bukan dirahasiakan. Masa ini aja lah. Karena dia yang berhak penuh untuk Dewa, selama-selama. Karena sebenarnya udah-udah mengenal-enalasannya, tapi jauh sebelum akhir, dalam waktu sepertinya. Kenalnya ya waktu aja pucar lewat. Tapi yang lebih lengkapnya masih lainnya. Coba aja undang kalau murah. Murah versiku mungkin tidak murah bagi teman-teman. Atau memang beneran murah gitu. Senang aja, coba aja undang. Pengen deh diundang kalau dibilang murah. Kalau mampu sendiri juga tetap bawa ke Dewa, ada lagu Dewa yang aku real announcement di album kedua. Judulnya Separuh Nafas. Dan itu pasti dibawakan. Karena kan kalau Separuh Nafas, semua orang tahu. Dan terus juga aku mengkampanyekan Dewa 19 versi Birza 2. Hanya lagu itu aja mungkin? Atau ada beberapa lagu yang supaya mungkin... Maksudah lagi teman-teman. Biasanya kangen. Kangen. Itu diizinin sama Mas Dhani ya? Apa? Diizinin ya? Udah pernah sih, udah pernah ngobrol. Atau udah lupa. Biasanya, udah pernah ngobrol. Tahunya ya Pak Fatus Dewa. Tapi ya itu nggak menjadi masalah buat aku. Dan sampai sejauh ini, ini buktinya. Saya mendapatkan multi-platino. Masih berkarya terus. Bahkan memang keinginan awal pengen menjadi penulis yang baik. Dan cipta lagu yang baik. Mudah-mudahan itu bisa tersalurkan terus gitu. Sampai ketua. Ada, tapi kalau nulis biasanya sendiri aku. Biasanya nulis sendiri. Kalau ngaran semen, ngaran semen lagu itu waktu... Kalau teman-teman tahu lagunya Bayangmu itu bareng sama... Ovi Leaf, sama Pandu Di Adams, sama Iqmal Tovim. Bikinnya kita ngaran semen barang. Dan itu udah dicalangkan jauh-jauh lagi. Jadi adalah kerjasama dengan mereka. Gabung sama Dewa itu merubah musikalitas buat solo? Ada pasti pengaruhnya. Ada pasti pengaruhnya. Mereka preferensinya banyak. Jadi ada beberapa hal yang mungkin... Membuat aku lebih dewasa dalam bermusik. Kalau lagu-lagu yang mau buat Dewa ada nggak? Mungkin lagi bisa bersiapkan atau mungkin... Ada. Aku udah ngirim lagu buat Dewa. Single barunya. Tapi nggak tahu Mas Dhani ada di... Sama Mas Akhari. Ya, kerasa aku udah ngirim ide-nya. Kerasinya cukup ini ya? Dari Mas Dhani cukup susah ketat nggak sih? Kalau untuk Dewa itu nggak. Untuk Dewa itu sangat... Apa ya? Sangat... Preventionis Dewa-dewa. Jadi dia nggak sembarangan milih lagu. Bahkan lagu-lagu yang aku kirim itu dari... Awal tahun 2021. Sampai sekarang belum dapat jawaban yang jelas untuk lagu. Baru satu lagi dikirim.